Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Yang mau kita pertanyakan Yang mana sidang paripurna Pada hari rambu ini Seharusnya dimulai daripada Jam Akibat salinan nota pengantar Tidak dibagikan Kini sidang paripurna di DPRD Molor Kini di skor Global Expo TV Kabupaten Labuhan Batu Selatan Sidang paripurna nota pengantar Pertanggung jawaban Bupati Kabupaten Labuhan Batu Selatan Tahun anggaran 2022 Yang digelar pada Rabu 21 Juni 2023 Yang seharusnya digelar Kini menjadi Molor Sidang paripurna nota pengantar Pertanggung jawaban Bupati Kabupaten Labusel Haji Edi Min Yang dipimpin Ketua DPRD Kabupaten Labusel Edi Parapat Dan Haji Zainal Harahap Beserta 18 anggota DPRD lainnya Yang dihadiri Wakil Bupati Haji Ahmad Fadi Tanjung S.A.G. PLT Setda, Puadi Kemudian Wakapol Reska Bupaten Labusel Kompol Bambang Bunanti Huta Barat S.H.M.H. Dan Ramil 11 Kota Pinang Mayor Infantri J. Sinaga Kemudian Sekwan, Bambang, para asisten Para OPD Dan Camat Seka Bupaten Labusel Termasuk Camat Sungai Kanan Syarifah Afni Paripurna yang seharusnya digelar pada jam 14 WIB Namun Molor sehingga mulai digelar sekitar jam 17 WIB Hal itu karenakan tidak memenuhi korum Setelah memenuhi korum Maka paripurna sidang itu dibuka oleh pimpinan Sidang paripurna tersebut dan kemudian di store Kemudian sidang dilanjutkan Sekitar jam 19.30 WIB Namun setelah sidang paripurna itu digelar Maka itu diduga ada terjadi perdebatan Dari salah satu pimpinan sidang Haji Zainal Harahab Mempertanyakan yang menyangkut pemilihan kepala desa itu Kapan dilaksanakan Namun karena PLT Setda kurang mengetahui perihal Pilkades Maka Setda memanggil kepala dinas pemberdayaan desa Syaful Pulungan Namun dari perdebatan tersebut itu belum dapat disimpulkan Kapan Pilkades serentak akan digelar atau akan dilaksanakan Wakil Bupati Kabupaten Labusel Haji Ahmad Fatfi Tanjung Ketika sedang membacakan nota pengantar pertanggung jawaban Soal keuangan di tahun 2022 Maka salah satu pimpinan Haji Zainal Harahab itu Mempertanyakan apa yang dibacakan Wakil Bupati itu apakah ada salinannya yang dibagikan ke peserta sidang Namun setelah mendapat jawaban tidak ada dari para anggota DPRD Maka sidang sementara ditunda Dan para anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Meminta pihak Pemkap agar memfotokopi berkas laporan tersebut Hal ini juga sempat agak jadi perdebatan Kemudian karena salinan itu belum dapat terfotokopi Karena sudah hampir jam 21 WIB Maka Edi Parapat Meminta tanggapan kepada masing-masing fraksi Sehingga para ketua fraksi Meminta agar sidang paripurna di sektor Dari dasar permintaan masing-masing fraksi Pimpinan sidang Edi Parapat men skor paripurna Dan akan dilanjutkan Senin tanggal 3 Juli tahun 2023 Yang akan datang Ucapnya Ketua DPRD Kabupaten Labusel Edi Parapat Ketika diwawancarai Global Expos TV Menurutnya Penyebab keterlambatan sidang paripurna Kemudian juga penyebab di sekornya paripurna itu dikatakannya Memang paripurna dijadwalkan jam 14 sore Namun ketidakhadiran para anggota lainnya Sehingga tidak memenuhi korum Setelah memenuhi korum Maka baru sidang kita gelar Namun sidang ini kita store Sampai tanggal 3 Juli ini Akibat salinan laporan yang dibicarakan Wakil Bupati itu tidak ada Dan tidak dibagikan sama peserta sidang Kata Edi Parapat Masih menurut Edi Parapat Jadi wajar saja apa yang ditegur oleh Haji Zainal Harahab Setiap sidang paripurna Itu seharusnya salinan kan ada Dan itu sebetulnya harus dibagikan Agar kami bisa menyimak Apa saja isi dan laporan tersebut Bukannya hanya mendengar saja Tanpa ada salinan atau fotokopian Tutup Edi Parapat saat diwawancarai Sahabat-sahabat setia Global Expos TV semua Yang ada dimanapun Anda berada Agar jangan sampai lupa Channel Youtube Global Expos TV Supaya update terus Like, Comment, Share, dan Subscribe Agar jangan sampai ketinggalan berita-berita Dan isu-isu terkini Yang ada di Indonesia Tercepat, akurat, tajam, dan terpercaya Laporan Kabiro Global Expos TV Kabupaten Labuhan Batu Selatan Provinsi Sumatera Utara Mirwan Hasibuan Mengabarkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat malam Kepada Masyarakat Bupaten Labuhan Batu Selatan Pada hari ini Hari Rabu Tanggal 21 Yang mana sidang paripurna Di DPRD Labuhan Batu Selatan Di DPRD Labuhan Batu Selatan Bersekor Akibat daripada Salinan daripada Nota pengantar yang tidak terbagi kepada para anggota DPR Maka Terakhir Sedang paripurna Mengantar nota 48 Batu Selatan Di Sekor sampai Tanggal 3 Juli 2023 Terima kasih Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sidang paripurna ini Di Sekor sampai tanggal 3 Juli Nanti Ketua Ini kan Nota pengantar LKPJ Namanya ada semua Kepentingan-kepentingan politik Ya kan Jadi artinya Dalam situasi politik begini Harus memanas sedikit Daripada dilanjikan Karena waktu kita terlambat Nah terlambatnya tadi anggota Dewan Ya Harusnya dimulai jam 2 Ternyata Anggota Dewan baru korum Jam 5 Karena tidak mungkin kita buka Tidak korum kan begitu Harus menggunakan korum Itu biasa dalam Kalau di persidangan paripurna Terlambat Para anggota Dewan Jadi sifatnya Karena ini tertudahan Sampai tanggal 3 Juli Nantinya Ketua Dikibatkan salinan Daripada nota pengantar Tidak ada dibagikan oleh pihak Pemkap kepada Peserta Sidang paripurna Ketua Ya Kami menunggu itu dulu Suka ada salinannya Baru nanti kita lanjutkan kembali Oke Ketua Terima kasih Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton